Iya, di dunia kau menderita masih ada pilihan Dan di dunia kau menderita tidak mungkin dari pagi sampai pagi besok kau menderita terus Tidak, pasti ada senyum-senyum Tapi kalau kau masuk kubur Masuk kubur, senang tidak senang tinggal kau disitu Tidak boleh kau keluar-keluar Begitu kau keluar, gue lari satu kampung Dan ketika adik-adik masuk di kubur Ada tiga yang bisa menolongmu Ada yang tahu? Ada tiga yang bisa menolongmu Yang amalnya berlari-lari terus Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar mimbar Kalau ada pengumuman di sekolah ini Jumat-Jumat harus diumumkan Jumat ini diumumkan Jumat lalu diumumkan Jumat akan depan diumumkan lagi Berarti pasti pengumuman itu penting Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar Berarti ayat ini sangat penting Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal Jangan kamu mati Berarti mati kau yang ngatur Jangan kamu mati ya Berarti mati mau-mau Padahal mati Mau atau tidak Tiba saatnya pasti mati Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Ustadz Mati Pelan-pelan juga bos Cek 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 Ini yang yang atur sonnya pak Tutup basnya Tutup bas Tidak usah pakai bas Kosongkan saja Ehoknya tutup Tribelnya full ke atas Fullkan Polumenya kurangi Cek cek Orang kaya Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Guru Mati Semua mati Berarti yang jadi masalah Bukan mati Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Karena waktu yang sangat terbatas Wa qalaidhan Bismillahirrahmanirrahim Innallaha Wa malaikatahu Yusalluna alanya Ya ayuhalladzina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslima Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Masya Allah Ibu guru Ada yang solat tahajud tadi malam Kadada Bapak-bapak guru Ada yang puasa Senin Kamis kemarin Dada Adik-adik Ada yang sudah bangun masjid Belum Ayo Ada yang sudah haji tiap tahun Tidak ada Ustadz aja tidak Kalau begitu Pahala apa banyaknya yang akan kesetur kepada Allah Pahala apa yang kau akan masukkan ke dalam sorga Orang masuk sorga itu deh Bukan karena tidak ada dosanya Ibu-ibu guru Orang masuk sorga bukan karena tidak ada dosa Kalau orang masuk sorga tidak ada dosa Tidak ada isinya sorga Kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu kenapa orang masuk sorga Ustadz? Ditimbang pahala kebaikannya Timbang pahala keburukannya Ternyata timbang punya timbang Alhamdulillah Lebih berat kebaikannya Daripada keburukannya Meskipun selisihnya 0,1% Maka ibu-ibu adik-adikku Supaya banyak pahalamu Lebih banyak dari pahala hujan Ayo kita bersalawat Bisa? Saya mau ajak selawat Saya mau dengar Mana lebih kencang suaranya Ini bubuhan perempuan Daripada laki-laki Boleh? Ya Kalian yang laki-laki Diam sejenak Kita dengar ini cewek Ayo selawat bareng-bareng Bisa ibu guru? Oke Selawat bareng-bareng ya Salatullah 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 Ayo ayo adik Ala Tuhan Rasulullah Salatullah 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 Ala Yasin Habibullah Nah adik-adik Inilah suara yang tidak bisa keras Tidak bisa dia Ini suara perempuan Namanya syahdu Suara begini yang kasih nafsu kau Makanya ahwat Cewek-cewek adik-adikku Kalau kau ditelepon sama teman lelakimu Jangan kau mendayu-dayu Assalamualaikum dek Waalaikumsalam Lagi dimana dek Di rumah aja kah Lagi ngapain Baring-baring Conleda Coba Ui Dek Kalau kau ditelepon sama temanmu Bapak gurumu juga Assalamualaikum dek Waalaikumsalam Lagi dimana Di rumah Lagi ngapain Apa kau telpon-telpon Oh kadang diteleponmu lagi tuh besok Ini waalaikumsalam Bagaimana tidak terjadi perselingkuhan Antara siswa dengan guru Adakah Ustadz Ada Minggu lalu Ada anak SMA curhat sama saya SMP kelas 3 Ustadz Berdosa kah Kalau aku mencintai seseorang Saya bilang tidak Yang penting cintamu Lillahi ta'ala Tapi Ustadz Masalahnya ini Laki-laki yang aku sukai Bapak guruku Bagus Mita adik Makacako lagi Cek 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 Hilang suaranya Cek 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 Ya Mundur-mundur sedikit Cek cek Ya Halo Sudah tutup basnya tadi pak Jangan pakai bas Cek Nah adik-adik sekalian Ini kelas 3 SMP Cewek curhat sama saya Karena HP saya Nomornya itu Saya bagi-bagi kepada semua jamaah saya Ustadz Berdosa kah kalau saya jatuh cinta Tidak Kalau kau cinta sama mamakmu Bagus Kau cinta sama saudaramu Bagus Tapi yang aku cintai ini Ustadz Guruku Sudah kelainan kau itu Gurumu bujang Atau sudah punya istri Sudah punya istri Ustadz Kau cari penyakit Itu beleng-beleng Sudah kau masih sekolah Suaminya lagi orang kau suka Ada begitu disini Ada Pasti ada Ya Woy Hah Makanya Allah tidak mengatakan La takrabut zina Illa Ustadz Jangan dekati zina Kecuali guru Kada Biar guru Kalau La Ancur Biar Ustadz Kalau ketemu cewek mulus Ancur Makanya Jangan dekat-dekat Ya Berapa banyak Kasus kejadian Karena berawal Dari medsos Pak Bagaimana pekerjaan Pak Saya tidak tahu Kenapa Ustadz tahu Karena banyak Yang curhat Seperti itu Maka hati-hati Ya Nah Lain kali kita bahas itu Sekarang Adik-adik diam Kita dengar Ini laki-laki Yang cewek diam Bos Jangan mempermalukan jenis kelamin Ayo Laju-laju Keras-keras suara Kita salawat bareng-bareng Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Musuh Musuh kalian bukan Polisi Musuh polisi Bukan ulama Musuh kalian Bukan tentara Musuh tentara Bukan rakyat Musuh kita Kata Allah Setan Dimana setan itu Musuh yang nyata Bagi kalian Dan ternyata Di tempat ini Juga banyak Setan berkeliaran Setannya Bukan pocong Bukan uka-uka Tapi apa Setan yang ada Di tengah-tengah kita Bentuknya Handphone Orang sudah cerama Mas Ibu-ibu Yang pegang Handphone Selama saya cerama Saya doakan Suaminya Kawin lagi Simpan handphone Simpan Tidak usah merekam Minta tolong Tidak usah rekam Adik-adik simpan Handphone Tidak usah rekam Kenapa Kalau ibu bapak Rekam siaran langsung Nanti ada Bibir saya Keselio Viral lagi Satu dunia Simpan aja Ustadz Kita mau rekam Supaya dokumentasi Diputar di rumah Kalau ibu rekam Gambarnya kabur Kameramu sudah rusak Suaranya Tidak jernih Bagaimana caranya Ustadz Ini ada kamera Saya bawa Ya Ini kamera bagus Bagaimana Kalau menonton Ustadz Gampang Buka Youtube Tulis Dasat Latif Mandua Samarinda Muncul Laitu Muka-muka Di Youtube Jangan lupa Like and share Hei Bubuhan Banjar Ada Bubuhan Bugis Ada 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 ini yang cakep-cakep Ada semua IGmu Ada Nah Daripada Kau ikut Konten-konten Yang tidak ada guna Buka kado Apa isinya Apa manfaatnya Buat kamu itu Habis saja Kuotamu untuk Untuk sekolah Dikasih kau guru Untuk kuota Kau hanya ikuti Follow-follow Yang tidak ada manfaatnya Buka kado Keliling-keliling Hey guys Kita lagi di Plaza Indonesia guys Belek-belek Apa gunanya Kau ikuti Konten-konten Begitu Kalau kau manfaat Konten Youtube Atau Follow Dasat Latif Kalau follow Dasat Latif Aku Kau dapat Tips Menghadapi Godaan wanita Kau ada Disitu Perempuan Tips Menghadapi Laki-laki Hidung belang Gunungkan Kudaki Lautanku Seberangi Masjid Kau lewati Bagaimana Caranya Ya carilah Searching itu Namaku Di IG Dasat Latif 1212 Centang biru Ya Banyak yang pakai Nama saya Banyak pakai Nama saya Foto saya Tapi bukan Saya punya Kalau nama saya Tidak ada Ustadznya Dasat Latif 1212 Follow Kau dapat Ilmu Adik-adik Wui Wui Hey Kalau ada Guru tidak Suka kamu Gampang Gampang Apa pilihannya Tunggu dia Pensiun Ayo Tapi masih lama Pensiun Ustadz Gampang Pindah sekolah Ya Ada guru Di sini Tidak disenang Sama Kak Kanwil Gampang Ada pilihan Ada Pensiun Dini Selesai Datangkan Datangkan Tidak ada Rusan Bukan lagi Anak Buang Saya Selesai Iya Wui Ada Bapak Guru Ditugaskan Ke Ujung Indonesia Tidak Tidak nyaman Tidak ada Sinyal Masih ada Pilihan Masih Ada Apa Pensiun Dini Pulang kampung Mangan Orang Mangan Yang penting Ngumpul Selesai Iya Iya Di dunia Kau menderita Masih ada Pilihan Dan di dunia Kau menderita Tidak mungkin Dari pagi Sampai pagi Besok Kau menderita Terus Tidak Pasti ada Senyum Tapi Kalau kau Masuk Kubur Masuk Kubur Senang Tidak Senang Tinggal Kau disitu Tidak boleh Kau keluar Begitu Kau keluar Kau lari Satu Kampung Dan ketika Adik-adik Masuk Di kubur Ada tiga Yang bisa Menolongmu Ada yang tahu Ada tiga Yang bisa Menolongmu Yang amalnya Berlari Lari Terus Satu Di antaranya Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Bagaimana Supaya dapat Ilmu yang Bermanfaat Kau dapat Cerama-cerama Jadas Atlatif Di Grup Whatsapp IG Atau Di TikTok Download Teruskan Ketemanmu 10 Temanmu Yang tahu 10 Pahala Kau dapat Seperti Pahalaku Tanpa Mengurangi Pahala Saya Itu Namanya Amal Jari Daripada Kau Serian Lagu-lagu Putar Ke Kiri Putar Ke Kanan Ke Kiri Apa Gunanya Itu Kanan Kiri Kanan Kiri Belen Ya Satu Dua Saya Tidak Mau Banyak Cerita Isra Mirat Karena Kalian Sudah Tahu Dan Tiap Tahun Kita Lakukan Saya Hanya Mau Kasih Motivasi Adek Seumuranmu Waktu Saya Sekolah SMA Saya Di Semempat Makassar Saya Pernah Dikuncikan Dari Kelas Dari Luar Orang Istirahat Karena Saya Orang Kampung Waktu Itu Ngomong Ajak Kentara Orang Kampung Saya Dikuncikan Dari Kelas Dari Luar Tinggallah Saya Istirahat Di Dalam Mau Melawan Saya Kecil Waktu Itu Belum Kita Kenal Namanya Bully Di Dalam Kelas Saya Dikuncikan Tidak Keluar Keluar Saya Tidak Melawan Saya Hanya Berdoa Ya Allah Panjangkan Umurku Kuatkan Ilmuku Mudahkan Saya Berpikir Mudahkan Saya Menerima Ilmu Supaya Saya Bisa Bahagiakan Orang Tuaku Saya Tidak Pernah Balas Sinaan Mereka Itu Yang Kuncikan Saya Waktu SMA Pengangguran Sekarang Tidak Jelas Kerjanya Dia Hebat Dulu Waktu SMA Hebat Nakalnya Sekarang Kalau Ketemu Sama Saya Bangga Dia Selfie Abdestatus Teman SMA Dulu Saya Jalan Kaki Dari Jalan Harimau Ke Jalan Cakalang Makassar SMA Itu Bos Berkilo Kilometer Sebelumnya Sudah Salat Subuh Saya Pergi Bawa Koran Loper Koran Yang paling setengah Mati Kalau musim Hujan Yang paling setengah Mati Kalau Langganannya Ada Anjingnya Basah Dimarahi Lagi Kenapa Bisa Basah Bagaimana Tidak Basah Hujan Saya Waktu Sekolah Bunyi Bel Orang Pada Lari Ke Kantin Saya Kemus Allah Selesai Saya Berdoa Solat Dua Rakaat Dua Rakaat Saja Karena Orang Istirahat Waktu Itu 30 Menit Saya Solat Dua Dua Rakaat Paling Dua Menit Berdoa Tiga Rakaat Tiga Menit Lima Menit Sampai Sepuluh Menit Ya Allah Saya Terima Nasibku Orang Miskin Orang Tuaku Saya Terima Nasibku Dari Kampung Tapi Jangan Pula Engkau Miskin Ilmuku Jadikan Diriku Sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan Jadikan Diriku Sebagai Orang Yang Banyak Ilmunya Supaya Saya Bisa Bermanfaat Buat Orang Tua Saya Sudah Itu Berdoa Barulah Saya Ke kantin Kalau Ada Uang Saya Pergi Sholat Duhak Dibully Sama Teman Saya Tapi Waktu Itu Kita Tidak Kenal Namanya Bully Dikerjain Dimaki Dihina Sama Teman Eh Dasat Soalim Kampungan Kampungan Sambayang Terus Kau Kerja Saya Biar Daripada Kau Tidak Kampung Mau pulang Kampung Tidak Ada Kampung Ayo Maka Cacian Makian Kita Balas Dengan Doa Adik Sekalian Dulu 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 Saya Pernah Menjadi Tukan Cuci Ibu Guru Itu Kan Cuci Yang Paling Repot Kalau Pakaian Dalamnya Orang Dicuci Bayarnya Saya Bilan Suka Sukamu Saya Pernah Jadi Cleaning Service Membersihkan Toilet Empat Setiap Hari Triple Paling Terkenal Di Makassar Saya Bilan Sama Yang Koordinator Kebersihan Tidak Usah Kau Gaji Saya Tapi Kalau Ada Undian Umroh Kasih Masuk Namaku Mudah Mudahan Saya Bisa Umroh Gratis Sampai Tutup Itu Kantor Tidak Dapat Itu Triple Paling Hebat Dulu Di Indonesia Yang Selalu Mendatangkan Pencerama Waktu Itu Yang Paling Top Kita Gelar Dengan Dai Sejuta Umat Almarhum Giri Kita Senud Den Namset Kalau Beliau Ceramah Saya Tidak Bisa Masuk Kedepan Saya Dari Kan Kecil Saya Lihatlah Dalam Hati Saya Enaknya Jadi Ustadz Dijemput Dimuliakan Semua orang Berebut Mau Bercium Tangan Kepadanya Semua orang Berebut Mau Mendekatinya Didoakan Saya Bila Enak Betul Jadi Ustadz Dulu Saya Pernah Menjadi Pegawai Ketering Bawa Bawa Nasi SMA Sampai Sekuliah Bawa Nasi Yang Punya Catering Waktu itu Namanya Bapak Resa Orang Bau Bau Saya Bilang Sama Dia Karena Tetangga Kos Saya Saya Ngontrak Di Harimau Lorong 77A Dia Di Nomor 77B Saya Bilang Bapak Resa Kasih Kerja Saya Saya Antar Nasinya Bapak Ke Langganan Langganan Tidak Usah Gaji Saya Kasih Makan Saya Dua Kali Sehari Sama Adikku Diterima Maka Saya Ngantarlah Nasi Yang Paling Saya Ingat Namun Setiap Saya Masuk Satpam Killer Satpam Kasar Sekarang Masih Satpam Satpam Saya Terangkat Wibawa Saya Setelah Satpam Kenapa Karena Saya Dikira Polisi Bajunya Satpam Kami Dikira Polisi Terangkat Wibawa Saya Saya Berangkat Rugikan Polisi Polisi Dikira Satpam Sekarang Masih Jadi Satpam Saya Ketemu Saya Masih Dia Jadi Satpam Saya Kuliah Lantai 2 Pistiga Universitas Sasanudin Fakultas Ilmu Sosial Ruang 207 Saya Agak Trauma Kalau Saya Mengajar Disitu Sekarang Karena Saya Dosen Komunikasi Di Unhas Sekarang Kalau Saya Masuk Disitu Saya Ingat Waktu Saya Dihina Kakak Kelas Saya Dia Bila Apa Dasat Kok Tidak Malu Itu Bajumu Semua Baju Cakar Tau Cakar Orang Jakarta Bilan Rombengan Orang Makassar Bilan Cakar Cap Karung Baju Bekas Dari Korea Dari Eropa Baju Bekas Dijual Kalau Di Toko Resmi Misal Matahari 100 1 Ini 100 5 Lembar Masih Bisa Ditawar Saya Tidak Malu Waktu Itu Saya Cuma Berdoa Ya Allah Murahkan Rejekiku Supaya Saya Bisa Berbuat Baik Kepada Orang Ini Dengan Isin Allah Adik Adik Dengar Ini Dengan Isin Allah Bukan Mau Takabur Bukan Mau Mewah Mewahan Bukan Mau Sombong Sombong Motivasi Buat Kalian Yang Selalu Dihina Motivasi Buat Kalian Anak Anak Miskin Motivasi Buat Kalian Orang Orang Kampung Saya Pernah Rasakan Hinaan Semua Itu Alhamdulillah Kalau Dulu Yang Hina Saya Katanya Baju Baju Bekas Sekarang Setiap Ramadan Setiap Ramadan Saya Kasih Sakat Itu Kawan Saya Dengan Isin Allah Kalau Dulu Saya Klaim Service Supaya Bisa Dapat Undian Umrah Tidak Dapat Alhamdulillah Sekarang Saya Punya Travel Sendiri Bisa Umrah Dan Haji Kapan Saja Saya Mau Dulu Sebelum Covid Dengan Isin Allah Orang Orang Yang Pernah Menghina Aku Dulu Sekarang Selalu Berlomba Lomba Senang Kalau Saya Ajak Foto Apa Resipnya Cerdas Tidak Satu Birrul Walidain Baik Kau Sama Rantuan Tidak Usah Kau Cium Tanganku Tidak Usah Bukan Saya Sekolahkan Kamu Saya Juga Tidak Kenal Baik Sama Kamu Siapa Yang Kau Cium Tangannya Seolah Perasaan Hatimu Pikiranmu Seperti Kalau Kau Cium Parah Baik Tangannya Rasakan Itu Kepada Ibu Bapakmu Ini Kadangkala Kita Sangat Memuliakan Ustaz Das'ad Cium Tangannya Bahkan Air Minumnya Pun Kita Bekasnya Kita Minum Ya Kalau Saya Covid Ya Mulihakan Ibu Bapakmu Sekarang Anak-anak Na'udzubillah Minzalik Sopan Betul Sama Ceweknya Sopan Betul Sama Cowoknya Kalau Bapaknya Nasihati Jangan Begitu Nak Tidak Bagus Kamu Jalan Sama Cowok Bukan Maharammu Malam-malam Lagi Kada Baik Apa Katanya Bapak Kolot Itu kan Dulu Dongo Weh Bapaknya Nasihati Banyak Alasannya Giliran Cowoknya Terserah Abang Aja Deh Masih Pacaran Panggil Mami Papi Eh Iya Pap Bah Jangan Ketawa Saya Serius Ini Fotonya Cowoknya Dia Pajang Ini Kelakuannya Ayo Ayo Saya Kasih Kau Hadiah Siapa Yang Pegang Handphone Sekarang Ayo Yang Wallpapernya Bapaknya Siapa Ada Wallpaper Bapakmu Disitu Siapa Potok Limingho Nak Kenal Kau Itu Limingho Eh Eh Kalian Mau Sukses Mulihakan Orang Tuamu Adede Pernah Lihat Ibu Hamil Pernah Pernah Lihat Ibu Hamil Tanya Ini Ibu Guru Repotnya Itu Kalau Hamil Mau Dudu Aja Pakai Standar Samping Iya Pernah Lihat Ibu Melahirkan Disinetron Minimal Pernah Ada Ibu Ibu Melahirkan Senyum Keluar Nak Oh 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 Pembukaan Dua Iya Tuh Ibu Ibu Masih ingat Waktu Menyusui Ada Ibu Ibu Menyusui Anaknya Sembilan Bulan Eh Tujuh Bulan Tumbuh Giginya Ha 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 Ibu Kalau digigitnya Apa Ibu Guru Tempeling Ha Ha Ngajarin Ha Kau gigit Saya Tidak Dibujuknya Lepas Lepas Kona Oh 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 Yang ketawa Ini urusan perempuan Iya Tuh Sudah itu Dia jari lagi makan Coba lihat itu Ibu Kasian Ha Ada kue Jajan Sudah mau masuk Di mulutnya Tiba-tiba Anaknya minta Dia kasihnya lagi Kadangkala Ibu Lebih sering Bohong Untuk Anaknya Mak Kenapa Nggak makan itu Mak Kenyang Nak Kenyang Kamu aja Yang makan Padahal Cuma Satu Jadi Anaknya Dikasih Bertahun Tahun Sampai Kalian Seperti Ini Siapa Yang Mengurusi Kalian Siapa Yang Mencemaskan Kalian Ibu Bapak Tiba-tiba Kenal Cowok Baru Satu Bulan Lebih Dihormati Ini Cowok Cium Teng Nek Eh Kalau Kau Jabat Tangan Sama Rantuamu Kau Cium Teng Sleding Lihat Anak Kalau Jabat Tangan Sama Ibu Cium Tangan Saya Sampai Sekarang Kalau Jabat Tangan Ibu Saya Nih Setium Jidatnya Itu Yang Dianjurkan Agama Sekali Jatangannya Cowok Tabek Kak Beleng Beleng Kau Juga Mentang-mentang Kau disuka Sama Cewekmu Kau Seenak-enaknya Ini Hidun Belang Sama Ini Woi Cewek Dengar Dengar Ini Baik-baik Cewek Satu-satunya Makhluk Yang Tidak Boleh Kau Percaya Kalau Dia Lagi Jatuh Cinta Biar Dia Penghafal Quran Biar Dia Ramaja Masjid Jatuh Cinta Jangan Kau Percaya Pasti Bohong Itu Ayo Bapak Guru Bapak Pikir Itu Sekarang Sudah Terjadi Yang Begitu Se Bapak Bapak